Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Gemini, selamat datang di channelku. Gemini, kembali kita membaca kartumu. Di sini akan saya bacakan dalam love reading. Oke, ayo kita mulai Gemini ya. Teman-teman, perhatikan ya, dari beberapa kartu yang saya buka, jika kamu merasa ini ceritamu, silahkan mengikuti. Jika rasanya ini bukan ceritamu, kamu tidak boleh memaksakan energi dalam prediksi umum. Kita bukan personal ya, kita tidak sedang dalam personal reading. Ini prediksi umum. Gemini, apa kabar Gemini? Kita bacakan dalam love reading. Energi bercintaan Gemini dengan seseorang yang terhubung, benar-benar. Gemini, percintaan. Oke, sebentar ya. Sorry Gemini. Ayo, energi percintaan Gemini dengan seseorang di sini. Apa kabar Gemini? Gemini, Gemini. Gemini. Oh, ada satu kondisi di sini, ini tentang hubungan kalian ya, hubungan antara Gemini dengan seseorang. Ada satu kondisi di sini, saya lihat ya. Energinya apa ya, datar sekali. Ada energi yang, saya katakan stagnan, energi dari Gemini. Sementara dari dia di sini, energinya A of Cup. Ada perasaan yang kurang. Apa yang terjadi di sini? Menurut dia, ada rasa yang kurang ya. Perasaannya seperti hampa, seperti itu. Jadi, dalam keadaan yang goyang, saya lihat. Beberapa dari mereka bahkan ada energi menjauh dari kamu, Gemini. Sebentar, kita buka energi Gemini di sini. Kita lihat ya, energi orang ini apa ya. Kalau kalian dalam hubungan ya. Kalau kondisinya saat ini dalam hubungan, ada energi yang sepertinya dia menjauh. Tidak ada yang goyang sekali, lapir sekali dari dia. Gemini. Gemini. Kalau dari kamu, Gemini, ada energi, kamu mencintai dia, kamu suka dengan dia. Kamu ingin apa ya, kamu ingin ada interaksi dengan dia. Kalau ini PDKT, kamu sebenarnya ingin terjadi hubungan antara kamu dengan dia. Kalau ini adalah sebuah hubungan, kamu masih ingin, masih ingin hubungan ini tetap berjalan, hubungan ini tetap lanjut. Tapi ada satu kondisi yang saya lihat di sini, energinya kok. Yes, perasaan yang ini ya. Ada perasaan-perasaan yang terkuruk gitu. Dari Gemini, energinya datar sekali. Dari dia, dia merasa hampa, seperti itu. Ya. Gemini. Kenapa nih, tidak seru nih. Energinya tidak seru nih. Energinya slow. Ayo kita lihat lagi. Gemini. 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 Kenapa seperti ini? Teman-teman, beberapa cerita di dalam rumah tangga. Ya. Namun, tidak harus semua. Baik. Gemini ya, sebenarnya. Terserah ya, mau berumah tangga atau seperti apa. Ada perasaan yang kamu bahagia sebenarnya dalam hubungan ini. Karena kamu memang mencintai dia. Ya. Kamu ingin. Apa ya. Kamu ingin berbagi dengan dia. Kamu ingin adil dengan dia. Tapi, energi dia di sini. Ada perasaan hampa. Dia merasa sulit berekspresi di sini. Wow. Energi dia menjauh dan seakan-akan ada perasaan menyerah. Ya. Satu sisi, dia ingin loh. Satu sisi, dia juga ingin masih ada hubungan ini. Ya. Dia ingin hubungan ini masih terus berlanjut dengan kamu. Tapi, satu sisi, juga dia ada perasaan menyerah di sini. Seperti orang capek, gitu. Seperti orang yang keletihan. Ya. Ada gambaran dia sulit sekali di sini. Dia seperti di bawah tekanan. Itu yang dirasakan. Ya. Dia merasa berada di bawah tekanan. Energinya datar sekali. Antara kamu dengan seseorang di sini. Ya. Pastikan kamu dalam kondisi ini. Jika rasanya ini bukan ciritamu. Teman-teman yang tidak bisa memaksakan energi dalam pacaan umum. Ya. Kamu mencintai orang ini. Kamu merasa bahagia dengan dia. Ya. Kamu merasa bahagia. Kamu merasa dia orang yang cocok untuk kamu. Orang yang sangat memperhatikan kamu. Tapi di sini saya juga melihat. Banyak sebenarnya kondisi kamu yang kamu juga merasa sepi. Ya. Kamu juga terkadang merasa sepi. Merasa. Ya di sini ya. Walaupun kamu tidak mengungkapkan. Ya. Kamu. Kamu. Seperti dia ya. Dia merasa ada hal-hal yang kurang dalam hubungan ini. Dan dia langsung action. Dia menjauh. Ya. Sementara kamu di sini. Dengan perasaanmu yang kamu bahagia sebenarnya di dalam hubungan ini. Dia juga bahagia saya lihat ya. Ada juga rasanya saat-saat kamu merasa sepi. Saat-saat kamu merasa. Ya. Kesepian ini ya. Tapi kamu juga tidak pernah. Apa ya. Tidak pernah menunjukkan itu. Ya. Seakan-akan ada pengertian dari kamu. Ya. Inilah hubungan. Ada masanya happy. Ada masanya redup. Oke. Kita lihat lagi teman-teman. Ini ceritanya datar. Kurang gejolak-gejolak ya. Kondisi antara gemini dengan seseorang di sini. Oke. Oke. Kalian ini sama-sama suka. Sama-sama cinta ya. Neck of cup. Namun energinya neck of cup sama the hermit. Apakah ini cinta segitiga? Tentara kamu dengan seseorang? Ya. Ini kuat sekali terasa energi cinta segitiga. Dia merasa sulit berekspresi. Dia merasa sulit berekspresi. Ingin ya. Ingin dengan mu gemini. Tapi ada perasaan sulit berekspresi di sini. Ingin dengan kamu. Karena di sini saat bersama kamu dia nine of cup. Ada perasaan yang puas yang dia dapatkan di sini saat bersamamu. Jadi kalau melihat situasi ya. Kalau ini adalah cinta segitiga ya wajar. Kejadiannya seperti ini. Oke. Saya melihat ada yang telah berumah tangga di sini ya. Three of cup. Oke. Tidak harus cinta segitiga teman-teman ya. Three of cup. Bisa saya indikasikan. Dari gemini di sini ingin ya. Masih ingin bersama. Kalau kalian terpisah saat ini. Gemini ini ingin apa ya. Kembali bersama dengan kamu. Oke. Jadi ada energi yang sebenarnya ada perasaan yang sama di sini ya. Kamu ingin kembali bersama dia. Dan dia di sini sebenarnya ada perasaan yang bahagia saat bersama kamu. Gemini. Teman-temanku kalau ini kondisi cinta segitiga ya. Saya katakan wajar tadi ya. Wajar. Ada perasaan sulit berekspresi. Ada perasaan. Wow. Ini energinya sama-sama masih menginginkan ya. Kalian sesuaikan dengan kondisimu. Gemini. Apakah ini cerita di dalam rumah tangga? Apakah PDKT? Apakah cinta segitiga? Ada energi yang sama-sama berharap. Sama-sama menginginkan. Hanya energi dari dia. Ada energi yang sepertinya letih. Dia merasa terkurung. Dia merasa sulit berekspresi di sini. Ya. Terhadap hubungan ini. Oke. Kita buka energi Gemini di sini. Gemini di sini saya lihat ya. Kamu itu lebih banyak fokus ke dalam dirimu. Ya. Menghubungkan dirimu dengan batinmu. Di sini kamu lebih apa ya. Terasa ini spiritual kamu terbangun di sini. Dengan hubungan ini. Gemini. Saya lihat enerjimu. Baik Gemini. Oke. Oke. Teman-temanku ya. Ini kencang sekali cinta segitiga. Ya. Gemini di sini juga saya lihat ada seseorang yang mengendalikan kamu. Gemini. Ya. Energi dari Queen of Swords. Oke. Yang membuat kamu juga sebenarnya di sini sulit berekspresi di dalam hubungan ini. Ya. Ada energi dari seseorang yang mungkin juga mengarahkan kamu. Apakah istrimu di sini kalau kamu sudah berkeluarga. Ya. Apakah di sini ibumu kalau di sini memang kamu seorang lajang. Atau ya. Orang-orang dekatmu yang mungkin. Ada ikut ya dalam ini. Dalam cerita percintaan kalian. Ya. Ini kuatnya kecinta segitiga teman-teman ya. Makanya ada energi yang di sini merasa sulit berekspresi. Ya. Di sini happy denganmu. Tapi kondisi dia seperti banyak jeda. Banyak diam. Rasakan Gemini energi bisa saja vice versa di dalam bacaan umum seperti ini. Oke. Kita buka baris terakhir untuk Gemini. Jadi ada satu kondisi hubungan antara Gemini dengan seseorang dengan energi yang seperti ini. Sesuaikan teman-temanku ya. Ten of cup. Ten of sword ya. Kamu merasa terluka dengan situasi saat ini Gemini. Oke. Ini posisinya serba salah saya lihat. Oke. Ini beberapa dari kalian ada gambaran di sini sudah menikah, di sini sudah menikah. Nah. Walaupun tidak semua ya. Walaupun tidak semua. Tapi ada yang seperti itu. Gemini. Satu sisi dirimu di sini yang mungkin mencintai keluarga. Ya. Mungkin tidak berani ada pemberontokan dengan keluargamu. Apakah istrimu. Apakah ibumu. Oke. Sementara kamu juga. Merasa kamu berbahagia dengan dia. Ya. Kondisi ini membuat kamu sangat-sangat sakit. Sangat-sangat terluka. Oke. Sementara energi dia di sini. Dari awal kartu dia ini sudah ingin pergi menjauh dari kamu. Ya. Dia ingin pergi menjauh dari kamu. Karena apa? Dia juga. Apa ya. Di sini tidak mau semakin dalam lukanya. Jadi kalau tentang rasa. Tentang inginnya dia. Dia sangat ingin. Dia sangat ingin bersama kamu. Tapi ada situasi. Ada kondisi yang di sini. Ini tidak mungkin. Nah. Seperti itu ya. Oke. Ini energi sama-sama suka ya. Jadi energi dia on and off. Kadang dia ingin menjauh. Kadang dia ingin. Kadang dia ingin. Apa ya. Ada komunikasi. Ya. Dia ingin mendekat ke kamu. Ingin terhubung dengan kamu. Oke. Ini remuknya di sini saya lihat Gemini. Remuk energinya. Baik teman-teman. Gemini kamu berusaha kuat di sini. Menghadapi situasi ini. Menghadapi semua perasaan-perasaan yang mengguncang kamu. Ya. Energi kalian sama-sama ini ya. Sama-sama obsesi masih. Kalau ada api. Ya. Api yang membara. Dan disuruh padam. Ini apinya masih kuat membarah. Sehingga sulit sekali. Untuk saling melupakan. Ada energi yang seperti itu teman-teman. Ya. Kalian masih penuh impian. Masih penuh cita-cita. Masih penuh imajinasi. Untuk hubungan kalian berdua. Tapi saya melihat ada satu kondisi yang gemini. Ini berat. Ini sulit. Ini tidak mungkin. Ya. Ini tidak mungkin. Teman-teman ku. Ini kencang sekali energi cinta segitiga. Antara gemini dengan seseorang. Oke. Jadi. Sesuaikan. Ya. Apakah kamu dalam kondisi ini. Jika ini bukan ceritamu. Kita tidak bisa memaksakan energi. Dalam bacaan umum. Oke. Teman-teman ku gemini. Saya harap ini jadi video yang bermanfaat. Memotivasi. Menginspirasi. Ya. Untuk kamu yang merasa ini bukan ceritamu. Ayo petik yang baik dari sini. Atau kamu harus melakukan personal reading. Teman-teman. Saya Duzunaga Aisyah. Salam dari ku. Sekian dan terima kasih. Daaah. Gemini.